Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya ingin mendemokan sebuah aplikasi Yaitu aplikasi tentang bimbingan skripsi online Bagi teman-teman mahasiswa mungkin sudah Sudah atau yang belum pernah Bimbingan skripsi Ini adalah aplikasi sederhana Yang digunakan untuk bimbingan skripsi secara online Ini juga aplikasi ini Salah satu tugas akhir atau skripsi Yang pernah saya kerjakan Aplikasi ini terdiri Dari 3 level user Yang pertama Yang bimbingan skripsi itu kan Biasanya antara dosen dan mahasiswa Nah yang disini terdapat Dua level user yaitu mahasiswa dan dosen Dan satu lagi level user untuk admin atau ketua jurusan Atau sekretaris jurusan Baik itu menerima atau menyetujui judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Baiklah teman-teman ini adalah halaman awal dari aplikasi Bimbingan skripsi online Dan ini versi offline nya ya Sedangkan yang online ada Saya lupa link nya nanti saya sertakan Kalau mau lihat demo nya Dan sekarang kita Saya ingin menunjukkan ya Apa ya Istilahnya Cara-cara Untuk menggunakan Aplikasi ini Yang pertama Teman-teman bisa lihat Ini adalah halaman awalnya Sekarang kita Coba masuk Sebagai mahasiswa Sebagai mahasiswa Lebih dahulu Nah kalau kita seorang mahasiswa Atau Ya mahasiswa yang ingin Bimbingan gitu Yang ingin melakukan bimbingan skripsi Tentu dia harus Login dulu Nah kalau belum Mempunyai akun Mahasiswa bisa membuat akun Secara mandiri ya Dia sendiri yang membuat akun Untuk masuk ke aplikasi Nah disini Ini ada menu register Register ini khusus Untuk mahasiswa saja Sedangkan dosen Itu Admin 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 yang mengelola datanya Baik itu yang membuat Username Sama password Sedangkan mahasiswa Tidak Dia harus Menantangkan kiri Terlebih dahulu Untuk bisa Login ke aplikasi Dan melakukan bimbingan Oke kita Kalau kita daftar sebagai mahasiswa Ini data contoh saja ya Nah ini Disini biasanya Ada Apa ya Semacam Persyaratan yang harus Dipenuhi Oleh mahasiswa Yang ingin bimbingan Melakukan pengajuan judul Nah nanti bisa dibaca Dan mahasiswa bisa menyetujui Kalau sudah memulai persyaratan Yang disini Yang disini Bisa Bisa di Crote juga Di Halaman Administrator Bisa Administrator Bisa Membuat pengumuman ya Semacam pengumuman disini Oke Sekarang Anggap aja ini Sudah ada pengumumannya Dan mahasiswa yang ingin Mendaftar sekarang Anggap aja kita Sudah memulai syarat gitu Contoh Nama mahasiswanya Nama saya ya Oke Nomor ikutnya Contoh 253 11 1001 Usernamnya Apa ya Yang LHS Masword Barunya LHS LHS Ini sudah validasi ya Teman-teman MHS Misalnya Saya salahkan Di bagian Konfirmasi Password MHS Salah ya Tidak sama ya Fotonya Dan klik saya setuju Dan klik saya setuju Atau saya tidak mengklik Anda belum setuju Tidak sama ya Tidak sama Tidak sama Konfirmasi Masih password Tidak sama Dia akan menuntutkan pesan yang Seperti tadi Konfirmasi Tidak cocok Ini sudah menggunakan Sweet Alert Kita ulangi lagi 123 Password Barunya 123 Konfirmasinya 123 Sama ya Intinya Oke Sama Angkatan Dan foto Saya setuju Regiskan Selamat Oke Kita sudah Berhasil ya Daftar Daftar akun Nah Setelah akun berhasil dibuat Mahasiswa harus login Setelah akun berhasil dibuat Maka Mahasiswa akan dibawa ke halaman login Seperti ini Mahasiswa bisa memisi Userman dan password Yang telah berdasarkan Yang telah dibuat tadi Tadi 123 Kalau tidak Kalau tidak Oke Login Oke Sukses Nah Setelah berhasil login Maka Tampilan Seperti ini Belum ada menu apa-apa ya Karena Disini kita Belum mempunyai judul Belum mempunyai dosen Pembimbing akademik PBA ya Mungkin Bagi teman-teman yang kampusnya beda Mungkin prosedurnya juga Akan beda ya Tapi ini Mana tahu bisa Jadi Bahan Referensi Buat teman-teman Atau menjadi acuan Atau contoh Dan lain sebagainya Oke Kita lanjut lagi Disini Mahasiswa harus Memilih Atau Mencari dosen PA Dosen PA itu kan Sudah ditetapkan ya Oleh bagian akademik Biasanya Dan Tentu saja Seorang mahasiswa Sudah tahu dong Siapa Apa namanya Dosen Penasihat akademiknya Ya Disini Dia bisa memilih Dan dosen yang disini Ini ditambahkan oleh Administrator Nanti kita lihat Oke Kita login dulu Sebagai administrator Kita contoh ya Ini Mahasiswa Kita login Sebagai administrator dulu Biar jelas Oke Kita Masuk Admin Oke Saya login Sebagai admin Ya Nah ini Halaman administrator Dan ini Halaman Mahasiswa Ya Belum ada menu Apa-apa Nanti Kalau setelah Proses ini Sudah dilakukan Sudah memiliki Desen PA Sudah mengatakan Topik Masalah skripsinya Dan Sudah disetujui Oleh Desen PA Atau Sudah disetujui Oleh Kedua dirusan Nanti Otomatis Disini akan Tampil menu Untuk Melakukan gindingan Gitu ya Nah Ini adalah Halaman Administratornya Disini Sudah ada jumlah Data mahasiswanya Jumlah dosen Jumlah skripsi Yang sudah Dianjukan Ada satu Yang Ini otomatis Juga Dari database Disini Ada pesan E-informasi Ya Nah Untuk Data dosen Bisa juga Dicode Disini Bisa ditambah Bisa Dilihat Detailnya Juga Bisa ditambah Code lah Istilahnya Let update Dan delete Kau Cetak Semua Juga bisa Nah Si orang Administrator Juga bisa Memblokir Atau Menonaktifkan Akun Si Mahasiswa Baik Juga Sama Juga Dengan Mahasiswa Administrator Yang punya Hak Dan Melenang Semuanya Oke Disini ada Judul Skripsi Mesti Ada Satu Ya Nah Ini yang Masuk Saja Jadi Untuk Informasi Yang Di Daftaran Tadi Ini admin Bisa Tambahkan Dan Diatifkan Juga Nah Sedangkan Di halaman utama Yang ini Coba Kita Lihat Alaman Utama Ya Halaman Utama Ini Lelet Nah Yang Disini Yang Teks Teks Atau Tulisan Disini Itu Juga Dari Database Bisa Dibukan Jadi Update Disini Disini Ini Dia Tulisan Ini Itu Website Nah Seorang Administrator Bisa Mengelola Semuanya Ya Baik Dari Copyright Terangannya Disini Text Tengah Tengah Itu Yang Seperti Itu Admin Yang Bisa Mengelola Semuanya Oke Baik Kita Balik Lagi Ke Mahasiswa Nah Sekarang Kita Akan Memilih Dosen PA Nah Masing-masing Dosen Ini Sudah Mempunyai Akun Nanti Dosen Juga Bisa Login Login Kita Contoh Saja Disini Kita Pilih Kita Pilih Dosen Agus Nomor Komar Misalnya Dosen PA Kita Pilih Bisa Selesai Dan Oke Langsung Muncul Disini Dosen PA Otomatis Dan Kemudian Kita Langkah Keduanya Mengusulkan Topik Tentu Kita Punya Sudah Mempunyai Judul Yang Ingin Kita Ajukan Oke Kita Masukkan Judulnya Misal Bebas Ini Contoh Aplikasi Dindingan 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 Sipsi Online Bukti 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 Tinggi Oke Anggap Ini Judulnya Dan Ini Pokok Masalahnya Ada Satu Misal Dua Dua Ini Nggak Contoh Ya Teman Tiga Anggap Ini Pokok Masalah Dan Jika Sudah Oke Ajukan Sukses Dan Mahasiswa Oleh Mengajukan Pokok Masalah Itu Sebanyak Tiga Tiga Buah Masalah Atau Judul Kalau Sudah Melabih Tiga Dia Tidak Bisa Nanti Akan Ada Pesan Yang Menajukan Bahwa Anda Hanya Boleh Mengajukan Judul Sepanyolnya Tiga Buah Judul Dan Disini Daftar Judul Yang Telah Diadukan Kalau Lebih Dari Satu Disini Akan Muncul Semua Misalnya Sampai Tiga 123 Akan Tampil Disini Dan Disini Akan Tampil Juga Judul Yang Direkomendasikan Oleh Dosen Penasehat Dan Disini Disetujui Oleh Dua Jurusan Akan Tampil Disini Nanti Ini Otomatis Menunya Sudah Muncul Kemajuan Salah Oke Tadi Belum Ada Ya Dan Disini Tampil Disini Beranda Akan Juga Perubah Ini Ada Juga Pemberitahuan Status Judul Untuk Mahasiswa Melihat Status Judul Diterima Atau Belum Dan Sini Juga Bisa Mencetak Kartu Pemerjuan Judul Sini Mahasiswa Tadi Seperti Ini Kira Kira Oke Selanjutnya Kita Login Sebagai Dosen Dosen Penasihat Akademik Nanti Penasihat Akademik Ini Juga Akan Kita Gunakan Untuk Bagai Timbinding Juga Agus Ini Sudah Disetting Sudah Di Adcor Disini Ya Kalau Teman Teman Disini Sudah Ada Agus Untuk Tidak Tidak Ini Dia Belum Punya Mahasiswa Dinding Nanti Kita Tambahkan Mahasiswa Dinding Kita Edit Disini Surnamenya Agus Bisa Code Juga Oke Di mana Tadi Oke Kita Login Agus Login Sebagai Mahasiswa Saya Gunakan Tiga Browser Disini Nah Ini Untuk Mahasiswa Dan Ini Untuk Dosen Eh Ini Untuk Dosen Dan Ini Untuk Administrator Oke Habus Habus Login Sers Ya Dan Disini Otomatis Ada Pemberitahuan Nah Mahasiswa Yang Ingin Memilih Topik Sipsi Tadi Ini Mahasiswa Memilih Dosen PA Tadi Dia Otomatis Disini Kita Lihat Nah Maka Kata Seperti Ini Ada Mahasiswa Yang Ingin Mengajukan Judul Dengan Judul Ini Gitu Dan Di Si IPA Kalau Lebih Dari Satu Dia Bisa Melihat Dan Merekomendasikan Judul Mana Yang Kira Kira Layak Ya Untuk Dilanjutkan Ke Untuk Dilanjutkan Oleh Mahasiswa Anggap Ini Judul Yang Di Rekomendasikan Sebenarnya Dosen PA Ini Tidak Juga Harus Rekomendasi Dia Juga Bisa Langsung Disini Disini Di Halaman Administrator Juga Akan Otomatis Mendapatkan Pesan Nah Ini Kan Halaman Untuk Ketua Jurusan Nah Ketua Jurusan Juga Dapat Informasi Bahwa Ada Seorang Mahasiswa Yang Ingin Mengajukan Topik Skripsi Dan Jika Mahasiswanya Nanti Banyak Yang Ingin Mengajukan Judul Dia Tampil Di Ini Semua Ini Karena Datanya Masih Satu Oke Coba Kita Lihat Sebagai Ketua Jurusan Atau Administrator Kita Lihat Periksa Dan Dokumentasi Nah Disini Kita Lihat Nama Mahasiswanya Desain Akademik Siapa Dan Disini Judul Skripsinya Kita Lihat Judul Proposalnya Kemendisi Paya Dan Ini Disuduh Prodi Belum Dan Bisa Kita Lihat Juga Nah Disini Kejudusan Bisa Menyetuji Atau Tidak Setuju Gitu Kalau Kalau Tidak Setuju Otomatis Disini Mahasiswa Tidak Akan Bisa Bimbingan Karena Judulnya Belum Disetujui Kalau Sudah Disetujui Baru Menemukan Bimbingan Itu Itu Fitur Bimbingan Itu Akan Tampil Disini Nah Sedangkan Kalau Setuju Eh Apa Ya Kalau Belum Kalau Sudah Setuju Maka Mahasiswanya Sudah Bisa Melakukan Bimbingan Nah Sekarang Kita Contoh Kita Setujui Lebih Dulu Kita Setujui Dan Kita Tentukan Dosen Pembimbing Untuk Si Mahasiswa Yang Ini Oke Silang Nah Silang Nah Disini Ada Informasi Dosen Pembimbing Karena Judulnya Sudah Setuju Tetapi Dosen Pembimbingnya Belum Ditentukan Oleh Si Ketua Jurusan Nah Judulnya Dan Disini Saat Ini Dosen Pembimbing Dua Belum Dipilih Tunggu Informasi Selanjutnya Oke Sekarang Kita Akan Menentukan Dosen Pembimbing Untuk Si Mahasiswa Ini Untuk Pembimbing Nah Disini Ketua Jurusan Bisa Memilih Dosen Siapa Yang Menjadi Dombing Satu Dan Siapa Yang Menjadi Dombing Dosen Dombing Dua Oke Disini Mahasiswa Seluruh Dosen Akan Tampil Disini Seorang Ketua Jurusan Bisa Saja Mengetikan Atau Mencari NIP Dari Seorang Dosen Tersebut Misal Kita Tentukan Tuan Zakhir Ini Sebagai Pembimbing Satu Misal Kita Tentukan Dia Sebagai Pembimbing Satu Ini Saya Sebagai Tua Jurusan Atau Ketua Kaudia Kita Pilih Seperti Pembimbing Satu Oke Pembimbing Satu Telah Dipilih Kemudian Disini Akun Otomatis Dan Pesan Ini Juga Akan Tampil Di Akun Bapak Seperti Menzakir Ini Nanti Ada Pesan Disitu Bahwa Ketua Jurusan Telah Memilih Anda Sebagai Pembimbing Satu Begitulah Kira Kira Dan Kemudian Untuk Pembimbing Duanya Kita Setting Ini Hokus Nuk Komor Udi Pilih Sebagai Pembimbing Dua Nah Ini Dia Oke Cukup Kemudian Nah Otomatis Yang Terisi Disini Di Halaman Mahasiswanya Otomatis Terisi Belum Konfirmasi Belum Konfirmasi Otomatis Menunya Disini Juga Belum Bisa Kita Gunakan Belum Ada Yang Konfirmasi Oke Coba Kita Konfirmasi Kita Tadi Kan Sebagai Pak Agus Ini Agus Kita Konfirmasi Dulu Nah Otomatis Kita Akan Dikirimi Surat Yang Isinya Kira-kira Seperti Ini Nah Bahwa Dia Ditunjuk Sebagai Dosen Pembimbing Dua Kalau Setuju Kita Klik Disini Kalau Tidak Jangan Di Konfirmasi Klik Untuk Konfirmasi Terima kasih Kalau Konfirmasi Dan Otomatis Di Halaman Mahasiswa Sini Akan Juga Berubah Nah Pemberubah Ya Bersedia Bersedia Dan Ini Menunya Otomatis Akan Tantil Karena Dosen Pembimbing Duanya Sudah Setuju Dan Bisa Dilanjutkan Untuk Pembimbingan Skripsi Oke Oke Itu Dan Anggap Aji Kita Pembimbingan Dengan Skripsi Pembimbing Dua Dulu Ya Dua Oke Kita Lanjut Lagi Dan Disini Sudah Selesai Di Bagian Admin Sudah Selesai Oke Kita Lanjut Untuk Bimbingan Untuk Bimbingan Seperti Ini Mahasiswa Harus Mengupload File Terlebih Ya Artinya Mahasiswa Harus Mengupload File-file Yang Ingin Dia Diskusikan Atau Ingin Ditanyakan Kepada Desen Pembimbingnya Contoh Disini Kita Masukkan Skripsi Bab 1 Bab 1 Apa ya Kendahuluan Masukkan Mahasiswa Bebas Untuk Memasukkan File Asalkan Itu Berformat BDS Atau Word Atau Excel Dan Bukan Cuma Tiga Itu Aja Nah Disini Ya Dock Seperti Itu Dan Filenya Kita Bebas Ya Misalnya Bab 1 Di Di Upload Dulu Maka Otomatis Disini Akan Kelihatan Juga Tipenya Disini Misalnya Bab 2 Dan Basan Teori Misalnya Misalnya Tipenya Itu Apa ya Kita Cari Tipe Tipenya Itu Dock Nah Diotomatis Disini Nah Anggap Kita Sudah Mempunyai File Script Yang Untuk Kita Bimbingkan Oke Nah Sekarang Kita Melakukan Bimbingan Bepada Bimbing 2 Bimbing 2 Ya Nah Sekarang Misalnya Saya Seorang Mahasiswa Ingin Bimbingan Dengan Bapak Agus Ini Saya Akan Mengirimi Pesan Pilih File Bab Skripsinya Nah File Bab Skripsi Ini Otomatis Muncul Setelah Kita Masukkan Disini Tadi Ya Di Upload File Tadi Misalnya Saya Ingin Bimbingan Bab 1 Bimbingan Bab 1 Ini Adalah File Bab 1 Saya Tolong Dikeriksa Ya Kak Mohon Maaf Ya Teman Teman Ini Aplikasinya Masih Sangat Sederhana Saya Daripada Aplikasi Ini Tidak Digunakan Lagi Ya Mending Saya Demokan Barangkali Teman Teman Mempunyai Kasus Yang Sama Oke Sudah Kirim Pesan Oke Pesan Sukses Kirim Kepada Agus Mereka Maruti Oke Dan Ini Akan Otomatis Tampil Di Sini Nah Ada Pesan Baru Disini Apalian Mengerim Pesan Bisa Dibuka Dan Disini Ada Tanda Belum Dibaca Oke Buka Nah Disini Akan Otomatis Tampil Kalau File Bento Pdx Tampil Semua Disini Karena Saya Pakai IDM Dia Otomatis Kedownload Teman Teman Kalau Ada IDM Tidak Tampil Disini Kalau Dalam Bentuk Pdx Kalau Tidak Dalam Bentuk Pdx Bisa Diunduh Disini Juga Di Download Kita Balas Juga Satunya Revisi Dan Isi Pesan Disini Balas Subjek Disini Akan Menjadi Laporan Nantinya Akan Menjadi Laporan Dan Itu Akan Menjadi Bukti Bahwa Mahasiswa Dan Dosen Telah Benar-benar Melakukan Bimbingan Dan Ini Pesannya Ini Pembahasannya Mengenai Bimbingan Bab 1 Dan Ini Juga Bisa Melakukan Mengirim File Atau Tidak Juga Bisa Kirim Pesan Sukses Kirim Kita Lihat Disini Nah Ada Pesan Baru Dari Fotonya Pak Agus Nah Ini Juga Masuk Juga Bisa Tidak Ada File Dilampirkan Oke Coba Kita Kirim Pesan Lagi Tapi Pakai File Kali Ini Oke Ada File Filenya Oke Kita Pilih Dan Kirim File Disini Tadi Kan Tidak Apa Namanya Bindingan Disini Kan Tidak Ada File Melampirkan Kalau Kita Kirim Pake File Coba Kita Kirim Kirim Sukses Coba Kita Lihat Disini Pesan Baru Buka Nah Dia Otomatis Ada File Disini Masih Bisa Men-download Dan Melihat Apa Saja Yang Menjadi Bahan Revisinya Oke Karena IDM Saya Aktif Maka Dia Otomatis Men-download File File Yang Di Load Di Browser Ini Oke Mungkin Itu Saja Apalagi Ya Kirim Oh Ya Si Dosen Juga Bisa Membuat Aturan Bimbingan Disini Baik Itu Jadwal Misalnya Si dosen Ini Hanya Bisa Bimbingan Itu Pada Hari Sabtu Dan Minggu Gitu Gitu Bisa Juga Bisa Dilihat Disini Dilihat Disini Ditulis Disini Maaf Teman Teman Saya Bahasa Saya Itu Bahasa Daerah Yang Maklum Masih Terbawa Dialek Dialek Bahasa Daerah Karena Saya Tinggal Ditusun Teman Teman Mohon Maafkan Saya Dan Si dosen Tadi Juga Bisa Membuat Aturan Atau Prosedur Bimbingan Misal Bimbingan Hari Kamis Hari Kamis Saja Jamnya Sekian Maka Setelah Dibuat Lalu Disimpan Dia Juga Akan Tampil Disini Nah Disini Jadwal Prosedur Bimbingan Si Masing Masing Dosen Tersebut Gitu Teman Teman Oke Mampir Disini Kira Kira Bisa Di Pahami Ya Kemudian Ya Juga Disini Bisa Si dosen Juga Bisa Melihat Daftar Mahasiswa Bimbingannya Bimbingan Sebagai Bimbing Bimbing Dua Ada Satu Sebagai Bimbing Satu Belum Ada Nah Biwayat Bimbingan Bisa Juga Disini Nah Disini Juga Akan Tampil Terisi Nanti Kalau Masih Menyajukan Judul Otomatis Tampil Disini Pesan Masuk Bimbingan Bimbingan Contoh Kita Kirim Lagi Sama Pak Agus Ini Bimbingan Bap Dua Misal Bap Dua Ini Pak Oke Bimbingan Bap Dua Kirin Sebagai Itu Itu Teman Teman Dan Mahasiswa Juga Bisa Mencetak Kartu Mencetak Kartu Hasil Bimbingan Dengan Masing-masing Oh Nah Ini Adalah Diskusi Diskusi Hal yang Dikonsultasikan Oleh Masing-masing Kendiling Dan Mahasiswa Ini Dua Versi Dua Versi Kartu Mencetak Versi Versi Satu Dan Versi Dua Oke Teman Teman Dan Si Armistator Bisa Mencetak Juga Judul-judul Yang ada Disini Kemudian Dua Samping Bimbingnya Sal Seperti Mencetak Nah Muka Dia akan Tampil Disini Seperti Ini Kalau Kita Terhubung Di Printer Otomatik Dia akan Mencetak Sini Akan Nampak Profil Dosennya Kemudian Mahasiswa Yang pernah Menjadi Bimbingan Yang pernah Dibinding Kira-kira Seperti itu Teman-teman Dan Sekian Dari Demo Aplikasi Kali ini Lebih dan Kurang Saya mohon maaf Sampai Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak